Intro Hai 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 otolovers, ketemu lagi dengan channel Mahendra Big Bike Channel yang membahas seputar otomotif. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik lainnya. Intro Gokil, varia 160 kedatangan rival atau lawan baru nih brosis, dimana skutik anyar bergaya maksi dengan mesin 160cc telah resmi hadir juga di Indonesia. Hadir di kelas 160cc bergaya maksi, skutik ini dibekali desain pencahayaan single headlamp yang diapi dengan 2 C di kedua sisinya. Dan jika kita perhatikan juga nih brosis, terlihat pada desain fading depan pada skutik ini, sekilas terlihat mirip dengan sosok Yamaha Mayesti 155. Lalu untuk panel instrumen pada skutik ini, terlihat menggunakan desain analog dikombinasikan dengan sistem digital. Tapi kalau dilihat-lihat juga, sekilas terlihat mirip dengan Yamaha Mayesti. Tapi meski demikian, untuk desain pada stop lampnya sendiri, memiliki desainnya tersendiri brosis, dengan desain sudut yang lebih tajam daripada desain pada Yamaha Mayesti. Meski memiliki desain ala skutik maksi, tapi untuk bagian dek tengahnya memiliki dek yang rata nih brosis. Beda dengan skutik maksi seperti Yamaha N-Max dan Honda PCX yang memiliki sekat di bagian tengahnya. Oh iya brosis, pada dashboard depan terdapat juga laci penyimpanan yang juga dilengkapi dengan power sound cap yang dapat kita gunakan untuk menambah daya smartphone kita brosis. Sedangkan untuk suspensinya menggunakan suspensi teleskopik pada bagian depan dan dual shock pada bagian belakang. Terlihat juga brosis pada bagian sistem pengereman pada skutik ini, juga sudah menggunakan cakram hidrolik depan belakang dengan sistem kombi brake system. Untuk dapur pacu skutik ini dibekali mesin berkapasitas 160 cc, satu silinder full injeksi yang memiliki tenaga sebesar 15,4 PS pada 8.500 rpm dan torsi sebesar 14 nm pada 6.500 rpm. Yang menarik pada skutik ini hanya dibanderol sebesar 21 juta aja brosis. Jadi gimana nih kalau menurut kalian brosis, lebih pilih skutik ini atau Honda Vario 160? Oh iya, skutik ini sendiri hadir di Indonesia dengan label Sleek 160 dari pabrikan Vekon. Sekian info otomotif kali ini dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate lainnya.